Intro Halo Sobat BMKG Bagaimana aktivitas Sobat dalam menjalani hari ini Dimana hari ini memperingati Hari Orang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Semoga Sobat sekalian selalu membangun jiwa nasionalisme Dan semangat perjuangan Merdeka Sobat BMKG Dalam mendukung aktivitas Sobat sekalian Kami disini menyediakan informasi perakiran cuaca Yang akan berlaku untuk esok hari tanggal 18 Agustus 2023 Dimana untuk dinamika atmosfer global saat ini Terpantau dinamika seperti OLR, MGO, dan juga global equator Di sekitar wilayah dari Sumatera, kemudian Jawa, hingga Nusa Tenggara Kemudian untuk daerah konvergensi atau daerah pertemuan angin Yang menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia Saat ini terpantau di sekitar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga wilayah Bengkulu Sementara ada juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan juga wilayah Papua Sementara itu untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Masih dapat terjadi di sekitar wilayah dari Sumatera Bagian Utara, Kalimantan Bagian Utara, Sulawesi Bagian Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua Lalu bagaimana kondisi cuaca di 34 kota besar di Indonesia untuk esok hari tanggal 18 Agustus 2023 Bersama saya Bagas Briliano berikut informasi selengkapnya Kita mulai dari wilayah Sumatera Untuk esok hari di wilayah Bandar Lampung, Bengkulu, dan juga Pangkal Pinang Cuaca diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal Namun jika sobat tinggal di wilayah Palembang dan juga sekitarnya Cuaca pada esok hari kabut akan melimuti kota Palembang dan sekitarnya Dan jika sobat tinggal di wilayah Bandar Aceh, Padang, dan juga Tanjung Pinang Untuk esok hari hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi Dan untuk wilayah Medan dan Pekanbaru Sobat harus membawa payung karena esok hari hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah tersebut Dan untuk sobat yang tinggal di wilayah Jambi Sobat harus berhati-hati karena esok hari hujan disertai kilat dan petir akan terjadi di wilayah tersebut Selanjutnya kita beralih ke wilayah Jawa Ada kabar baik untuk sobat semua yang tinggal di wilayah Jawa Karena esok hari cuaca akan cenderung kondusif Dimana untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya cuaca akan cenderung cerah Sementara untuk wilayah Semarang dan sekitarnya akan cenderung cerah berawan Sementara untuk sobat yang tinggal di wilayah Serang, Jakarta, dan juga Bandung Kondisi cuaca akan cenderung berawan Dan untuk sobat yang tinggal di daerah Yogyakarta Cuaca akan cenderung berawan tebal Selanjutnya untuk wilayah Mataram dan juga Kupang pada esok hari akan cenderung berawan Sementara untuk wilayah Denpasar hujan dengan potensi ringan akan cenderung terjadi di wilayah tersebut Sehingga sobat harus membawa payung untuk berjaga-jaga Jika kita melihat dari wilayah Kalimantan Untuk wilayah Palangkaraya esok hari akan cenderung kondusif Dimana cuaca akan berawan Sementara jika kita lihat dari wilayah Pontianak, Banjarmasin, dan juga Samarinda Esok hari akan diselimuti oleh kabut di wilayah Samarinda dan juga Pontianak Sementara untuk wilayah Banjarmasin akan diselimuti oleh asap Sementara itu untuk wilayah Tanjung Selor Esok hari sobat harus membawa payung karena hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah tersebut Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi Jika kita melihat untuk wilayah Kendari, Makassar dan juga Gorontalo Esok hari akan cenderung berawan Sementara untuk wilayah Manado, Palu, dan juga Mamuju Untuk esok hari hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah tersebut Sehingga sobat harus membawa payung untuk berjaga-jaga Dan yang terakhir untuk wilayah Indonesia bagian timur Untuk Ternate, cuaca diperkirakan akan berawan tebal Sementara untuk wilayah Ambon, Manokwari, dan juga Jayapura Esok hari hujan dengan intensitas ringan akan berpeluang terjadi di wilayah tersebut Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi sobat semua Bagi sobat yang ingin melihat update informasi perakiran cuaca Sobat dapat mengakses laman kami di www.bmkg.gov.id Atau sobat dapat mengikuti akun sosial media kami di Twitter, Youtube, maupun Instagram di at info bmkg Atau sobat juga bisa mengunduh aplikasi info bmkg yang tersedia di Playstore maupun juga Appstore Makan durian di pinggir kali bersama si Kasih yang cantik jelita Cukup sekian informasi dari kami Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!